Intro Belum menyaksikan video ini Pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus Tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Ya minggu-minggu kemarin memang banyak banget Sebuah peristiwa ya Ya mulai dari kasus apa itu Penembakan Terus kasus Roy Suryo Bahkan keluarnya HRS Kita lupa bahwa Hutang Indonesia terhadap hutang luar negeri Yaitu turun Yaitu selama 3 bulan Cara terus menerus Nah ini dari data yang ini Yaitu hutang luar negeri RI turun 3 bulan beruntun Sampai Mei 2022 Dari data tersebut Yaitu mulai Maret, April, Mei Turun Turunnya juga lumayan signifikan banget Bahkan Mei Itu turunnya hingga 3,8 miliar US Nah itu kira-kira berapa triliun ya Sangat banyak sekali Kadang-kadang kita males ya Mikir hutang luar negeri Indonesia Karena sudah banyak banget Tetapi di tangan Presiden Joko Widodo Hutang luar negeri justru menurun Padahal pembangunan ya Masif sekali Vaksin juga masih gratis hingga saat ini Bahkan juga di saat Negara-negara lain Menambah hutang Akibat pandemi ini Indonesia justru Menurunkan Rasio hutangnya Terhadap hutang luar negeri Sungguh di luar dugaan Kemungkinan di luar dugaan Para oposisi-oposisi yang lucu-lucu ya Ternyata Pemerintahan di tangan Presiden Joko Widodo Bisa membuat Hutang Indonesia Menurun Ini sangat keren sekali Dari berita ini Yaitu Bank Indonesia Melaporkan posisi hutang luar negeri Indonesia Berada di angka 406,3 miliar Pada Mei 2022 Turun menjadi 0,9% Dari bulan sebelumnya Penurunan hutang luar negeri ini Sudah terjadi selama 3 bulan Berturut-turut Sejak Maret 2022 Seperti terlihat dari Grafik yang tadi ya Jika dirinci Menurut pihak peminjamnya Hutang luar negeri pemerintah Pada Mei Berjumlah 188,2 miliar Yaitu turun Dibanding bulan sebelumnya Yaitu 180,5 miliar Kemudian Hutang luar negeri Bank Sentral Mei 2022 Sebesar 8,7 miliar Stagnan Dari bulan sebelumnya Ini sangat luar biasa sekali Menurut saya Dimana Indonesia Masih menghadapi Pandemi ini Dan Ingin membalikan Ekonomi Seperti dulu kala Yaitu sebelum Pandemi Tetapi Indonesia Terlalu cepat Banget Yaitu Bahkan sudah bisa Membayar hutang luar negeri Ya padahal Masih pandemi Di saat Negara-negara lain Bangkrut dengan Hutang yang menumpu Dengan inflasi yang Sangat tinggi Tetapi Indonesia Bisa membuktikan Di bawah Kemudian Presiden Joko Widodo Bisa Menurunkan Hutang luar negeri Itu sungguh Sangat keren sekali Untuk lengkapnya Simak berita berikut ini Good News Indonesia Hutang Indonesia Menjadi salah satu Yang mengkhawatirkan Namun Pemerintah Memberikan kabar Yang gembira Pasalnya Hutang pemerintah Indonesia Kepada negara-negara luar Atau hutang luar negeri Dilaporkan menurun Hal ini terungkap Dari data yang disajikan Oleh Bank Indonesia Pada Jumat 15 Juli 2022 Bank Indonesia Melaporkan Hutang luar negeri Bulan Mei Turun 3,8 miliar US Dari bulan sebelumnya Menjadi 406,3 miliar US Atau sekitar 694 triliun Kurs Tengah BI 14 Juli 14999 US Dibandingkan Mei 2021 Hutang luar negeri tersebut Mengalami kontraksi 2,6% Year on year Untuk hutang Pemerintah tercatat Mengalami penurunan 3 bulan beruntun Saat ini Hutang yang menjadi Kewajiban pemerintah Pimpinan Presiden Jokowi Dodo itu Menjadi sebesar 188,2 miliar US Posisi Utang luar negeri Pemerintah pada Mei 2022 Tercatat sebesar 188,2 miliar Dolar AS Atau turun Dibandingkan dengan Posisi utang luar negeri Pada bulan sebelumnya Sebesar 190,5 miliar Dolar AS Secara tahunan ULN Pemerintah Mengalami kontraksi Sebesar 7,5% Year on year Lebih dalam Dibandingkan dengan Kontraksi Bulan sebelumnya Yang sebesar 7,3% Year on year Tulis BI Dalam rilis Resminya Sama dengan Bulan sebelumnya Pemerintah Dibawah Pimpinan Presiden Jokowi Dodo Yang kembali Membayar surat Berharga Negara SBN Jatuh Serta Investor Asing Yang banyak Melepas Obligasi Indonesia Menjadi Penyebab Penurunan Utang Luar negeri Pada Mei Data dari Bank Indonesia Menunjukkan Pembayaran Utang SBN Pada Mei Mencapai 1.175 miliar US Dengan pokok Sebesar 1.066 miliar US Dan bunga 109 juta US Sementara itu Pinjaman Mengalami Kenaikan Menjadi 55,624 Miliar US Dari Sebelumnya 55,064 Miliar US Pinjaman luar negeri Mengalami Sedikit Kenaikan Dari bulan sebelumnya Terutama Pinjaman Bilateral Dari Beberapa Lembaga Partner Yang ditujukan Untuk Mendukung Pembiayaan Beberapa Program Dan Proyek Prioritas Tulis BI Kemudian Investor Asing Yang terus Melepas SBN Juga Membuat Utang Luar negeri Menurun Berdasarkan Data Dari Direkturat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko DJ BBR Kementerian Keuangan Pada Akhir Mei Kemilikan Asing Di Pasar SBN Mencapai 795 Triliun Atau Berkurang 32 Triliun Dari Akhir April Besarnya Kapital Outflow Tersebut Akibat Bank Sentral Amerika Serikat Yang Agresif Meraikan Suku Bunga Sehingga Memicu Kenaikan Imbas Dolar Aplikasi AS Treasury Sementara Itu Dasarkan Kreditor Dari Lima Besar Negara Hanya Utang Ke Hongkong Yang Mengalami Kenaikan Utang Ke Singapura Mengalami Penurunan 3 Bulan Beruntun Dan Utang Ke Jepang Turun 2 Bulan Beruntun Utang Ke KS Yang Melonjak Dan Mencetak Rekor Tertinggi Pada April Mengalami Penurunan 34 Juta US Menjadi 34,864 Miliar US Utang Ke Cina Juga Mengalami Penurunan 2 Bulan Beruntun Pada Mei Nilainya Sebesar 21,779 Miliar US Atau 326,7 Triliun Turun Sekitar 2,9 Triliun Dari Sebelumnya Dari Total Utang Ke Cina Utang Pemerintah Hanya 1,58 Miliar US Sementara Utang Supasta 20,19 Miliar US Menurut Laporan Bank Indonesia Berdasarkan Sektornya Utang Luar Negeri Swasta Tersebar Bersumber Dari Sektor Jasa Keuangan Dan Asuransi Sektor Pengadaan Listrik Gas Huap Air Panas Dan Udara Dingin Sektor Pertambangan Dan Penggalian Serta Sektor Industri Pengolahan Dengan Pangsa Mencapai 77,3% Dari Total Utang Luar Negeri Swasta ULN Tersebut Tetap Didominasi Oleh ULN Jangka Panjang Dengan Pangsa Mencapai 74,4% Terhadap Total ULN Swasta Dengan Penurunan Utang Luar Negeri Pemerintah Dan Swasta Tersebut Rasio ULN Terhadap Produk Domestik Berutuk Turun Menjadi 32,3 Dari Sebelumnya 32,6% Bahkan Juga Diketahui Bank Indonesia Melaporkan Posisi Utang Luar Negeri ULN Indonesia Berada Di Angka 406,3 Miliar US Pada Mei 2022 Turun 0,9% Dari Bulan Sebelumnya Montumon Penurunan Utang Luar Negeri Ini Sudah Terjadi Selama 3 Bulan Berturut Sejak Maret 2022 Seperti Dilihat Pada Grafiknya Jika Dirinci Menurut Pihak Peminjam Utang Luar Negeri Pemerintah Pada Mei 2022 Berjumlah 188,2 Miliar US Turun Dibandingkan Bulan Sebelumnya Yang Masih 190,5 Miliar US Kemudian Utang Luar Negeri Bank Sentral Mei 2022 Sebesar 8,7 Miliar US Stagnan Dari Bulan Sebelumnya Sementara Utang Luar Negeri Swasta Mei 2022 Berjumlah 209,4 Miliar US Turun Dibandingkan Bulan Sebelumnya Yang Masih 210,8 Miliar US Menurut Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono Trend penurunan Utang Luar Negeri Terjadi Seiring Dengan Jatuh Temponya Beberapa Seri Surat Berharga Negara Pengaruh Sentimen Global Yang Memicu Pergeseran Investasi Portofolio Di Pasar Di Pasar SBN Domestik Oleh Investor Non Residen Juga Turut Menjadi Penyebab Utang Luar Negeri Pemerintah Turun Kata Erwin Dalam Siaran Pers Pada Jumat 15 Juli 2022 BI Menilai Struktur Utang Indonesia Tetap Sehat Karena Rasio Utang Luar Negeri Terhadap Produk Domestik Bruto Masih Berada Di Kisaran 32,3% Rasio Ini Menurun Dibandingkan Bulan Sebelumnya 32,6% Struktur Utang Luar Negeri Indonesia Juga Dinilai Sehat Karena Didominasi Oleh Utang Jangka Panjang Dengan Proporsi Mencapai 86,7% Dari Total Utang Luar Negeri Bahkan Diketahui Bank Indonesia Merilis Informasi Bahwa Terjadi Penurunan Utang Luar Negeri Pada Akhir Mei Menjadi 406,3 Miliar Dolar AS Dari Sebelumnya Yaitu 410,3 1 Miliar Dolar AS Di April 2022 Catatan Itu Mengindikasikan Bahwa Utang Luar Negeri Indonesia Berkurang Sekitar 3,8 Miliar Dolar AS Hanya Dalam Kurun Waktu Satu Bulan Kalender Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Hariono Mengatakan Perkembangan Tersebut Disebabkan Oleh Penurunan Posisi Utang Luar Negeri Sektor Publik Pemerintah Dan Bank Sentral Maupun Sektor Swasta Utang Luar Negeri Pemerintah Pada Periode Mei Konsisten Melanjutkan Tren Penurunan Ujarnya Dalam Keterangan Tertulis Pada Jumat 15 Juli Menurut Erwin Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah Tercatat Sebesar 188,2 Miliar Dolar AS Atau Menciut Dari Sebelumnya Sebesar 190,5 Miliar Dolar AS Pemerintah Pemerintah